Pemirsa genangan air di sepanjang jalan parit kompong menjadi keluhan warga kota Kuala Tunggal. Genangan air kerap terjadi jika dikuir hujan lebat. Jalan parit kompong merupakan jalan utama gerbang masuk dalam kota Kuala Tunggal. Meski kondisi jalannya rigit beton, namun jika hujan turun, maka jalan parit kompong dipenuhi genangan air atau banjir. Hal ini dikarenakan sepanjang jalan parit kompong tidak memiliki drainase, sehingga air yang tergenang tidak dapat keluar atau mengalir. Tak hayal pemandangan seperti banjir kerap terlihat, terutama ketika hujan deras menggoyor kota Kuala Tunggal. Seorang pengguna jalan Tony mengatakan, ia setiap hari melintasi jalan ini untuk menuju kota Kuala Tunggal. Pemandangan banjir genangan air seperti ini telah menjadi hal biasa baginya. Namun ketika melintasi jalan yang dipenuhi genangan air, tentunya ia kerap berhati-hati karena kondisi jalan licin dan sangat membahayakan pengendara terutama bagi pengendara roda dua. Ia berharap pemerintah kabupaten dapat mengusulkan ke pemerintah pusat, sebab notabene jalan parit kompong merupakan status jalan nasional. Karena kondisi jalan parit kompong tekstur jalan mulai turun, namun setidaknya harus ada drainase dahulu, sehingga jikapun ada genangan air dapat segera surut. Tentap setempat yang memperhatikan lah dengan kondisi kata seperti ini kan. Tuk lama sudah yang kondisi seperti ini. Apalagi di saat Tendoga sini, air pasang sering karena ini tengelam. Hujan pun juga sekarang ini kita lihat. Tergenang juga ya bang ya. Tergenang. Itu sangat ngeluh lah bang terkait ini bang ya. Iya, gitu juga lah. Karena drainase memang naatul di sini bang ya posisinya ya. Kalau alat warga desa warga rusun RT21 desa pemerintah ini tadi, kalau bisa itu jalannya disimul lagi. Tinggikan ya. Iya, disimul lagi. Sebabnya air yang di permukaan ini, di permukaan ini dengan jalan itu jauh rendah. Jalan yang daripada tanah yang di permukaan ini, Tenggelam ya airnya.